nama, kemudian asal institusi dan juga asal daerah, silakan dilanjutkan. Ini terus berlanjut, ada dari Kebumen, kemudian dari Medan, dan semuanya silakan teman-teman untuk mengetik di kolom komentar. InsyaAllah kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang mahesa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan keadaan sehat walafiat. Tentunya hari ini untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu pahutan training series. Dan hari ini juga kita akan mengikuti tentang kreatif writing training dengan tema nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita, Mbak Wopah Mardia PhD, yaitu tentang penulisan karya tulis ilmiah. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Suli Hendra, insya Allah akan menjadi MC dan juga moderator pada kegiatan kita di pagi hari ini, menjelang siang nanti. Dan saya berharap juga semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, sehingga nanti teman-teman bisa menerima materi dengan baik, dan juga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan. Karena nanti output akhirnya adalah akan ada perlombaan, di mana juga nanti akan dipilih perlombaan itu kemenangnya, dan semoga saya berharap salah satunya adalah teman-teman yang ada di ruangan ini. Baik, teman-teman, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haryanto MS, selaku Ketua Pelaksana Tautan Training Series. Insya Allah nanti juga akan bergabung bersama kita Dr. Insinyur Cahyo Wibowo MSCF Top, selaku Ketua Komisi Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Kemudian juga yang sudah hadir di sini kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Dosen Panitia Fakultas Training Series, Ibu Adisti, dan yang lainnya, serta teman-teman Panitia. Dan terutama kami ucapkan juga selamat datang kepada komandari kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Ulfa Mardia, PhD. Selamat datang Mbak Ulfa! Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulfa sehat ya? Sehat ya, Tandulillah. Oke, Alhamdulillah Mbak Ulfa selalu dalam keadaan sehat nih. Kalau sudah siap akan memberikan materi kepada kita di pagi hari ini ya Mbak Ulfa ya? Iya. Oke, baik. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai acara training kita di pagi hari ini untuk menambah keberkahan dan juga kelancaran acara kita. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa. Timbalai. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Insino Cahyo Wibowo, MSGF-Trop, Telaku Ketua Komisi Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi kita telah berdoa bersama semoga acara kita dapat berlangsung dengan sukses dan juga lancar. Dan selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan sambutan yaitu dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Komisi Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang akan disampaikan oleh Dr. Insino Cahyo Wibowo, MSGF-Trop. Bapak Cahyo, kami persilahkan. Terima kasih. Jadi kemarin kita sudah mengikuti pelatihan tentang penulisan karya ilmiah populer. Dan hari ini kita akan mengikuti materi penulisan karya ilmiah. Jadi karya ilmiah populer dengan karya ilmiah di sini ya mungkin ada bedanya, tapi ya prinsipnya sama. Kita mengungkapkan sesuatu yang punya nilai-nilai ilmiah dan saya yakin para peserta sebetulnya sudah punya kemampuan alami untuk itu, untuk kedua hal ini. Tapi dengan materi yang akan kita terima sekarang ini, tentunya kita akan lebih mendapat kemampuan yang lebih sistematis. Lebih sistematis. Jadi walaupun kita semuanya ini punya kemampuan alami untuk tadi menulis ilmiah, tapi seringkali kita belum mampu menata kemampuan alami kita ini secara sistematis. Dan harapannya dengan materi yang akan diberikan ini kita akan lebih meningkatkan lagi kemampuan kita yang sebetulnya sudah ada alami di tiap-tiap kita. dan kita perlu yakin bahwa bakat itu tidak terlalu menentukan bakat dalam hal ini. Tapi yang lebih menentukan itu ya upaya kita. Upaya kita untuk mampu menuliskan atau mengkomunikasikan atau menyampaikan kepada pihak lain hal-hal ilmiah yang kita miliki atau kita peroleh dari orang lain atau dari pihak lain atau dari pencarian kita sendiri. Dan sekali lagi kita perlu ingat bahwa kemampuan berbahasa itu penting, entah bahasa Indonesia atau bahasa asing. Jadi kemampuan berbahasa ini bagi saya unik. walaupun saya ini bukan ahli bahasa, tapi saya bisa merasakan minimal, oh ini bahasa si A, si B ini enak atau kurang enak atau tidak enak. Itu hanya perasaan saja. Dan kita perlu tingkatkan kemampuan berbahasa kita itu dengan cara yang tidak terlalu rumit ya. Kita sering dengar sajalah orang-orang yang kita kenal bahasanya enak gitu ya. Enak dan mudah dimengerti. Kita sering saja mendengarkan atau memantau mereka itu bicara atau menulis gitu ya. Dengan begitu kita secara alami kemampuan kita akan meningkat gitu ya. Saya kira itu saja yang bisa saya kemuakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cahyo yang sudah memberikan sambutan. Jadi memang disampaikan Pak Cahyo bahwa bakat itu juga harus tetap dilatih meskipun dia adalah kemampuan alami dan apa namanya harus terus dikembangkan. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Cahyo tentang komunikasi, kemudian juga tentang penulisan. Dan hari ini nanti teman-teman akan mendapatkan materi yang lebih dalam lagi tentang penulisan karya tulis ilmiah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Halianto. Pada Profesor Dr. Insya Halianto kami persilapkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dara sekalian, semoga semuanya sehat. Yang pertama kali saya akan mengawali ucapan terima kasih ada Mbak Pulva Mardia PST yang sudah bersedia membantu mengisi acara ini, mencerdaskan. Ini bagian dari mencerdaskan bangsa. Jadi sangat-sangat berarti. Yang kedua, saya ucapkan selamat untuk delapan dosen muda, milenial, yang sangat gratis untuk melaksanakan serangkaian training series ini, yang pada hari ini dimulai dengan training series yang pertama, yang sebetulnya sudah dari kemarin, ini hari kedua. Di sini PIC-nya khusus yaitu Mbak Dr. Adisti yang sudah sangat teliti mempersiapkan segala sesuatunya dari titik nol sampai dengan perjalanan sekarang. Udah-udah nanti terus semuanya lancar dan bermanfaat. Hari ini kita akan mendapatkan materi yang sungguh sangat bermanfaat bagi mahasiswa tentunya seluruh Indonesia yang nanti akan terus bergabung di sini. Sehingga apa yang akan disampaikan oleh Mbak Ulfah Mardia, PSD, nanti betul-betul saya kira sangat bermanfaat untuk tidak hanya mahasiswa S1, mungkin juga nanti S2 dan S3. Dan juga di sisi lain mungkin menjadi juga penyegaran bagi dosen-dosen yang lain, mungkin termasuk saya. Saya akan insya Allah akan menyimak nanti jalannya acara ini. Dan yang ketiga tentu lagi-lagi saya terima kasih ke Mas Suli nih, yang sudah mengantar acara ini, hari kedua, yang bersemara menyampaikan berita-beritanya, menghangatkan acaranya, sehingga nanti para peserta bisa tertarik. Dan ini nanti akan ada semacam kompetisi, kalau tidak salah begitu programnya, yang diakhiri nanti dengan penilaian-penilaian yang akan mendapatkan penghargaan dari panitia yang menjadi juara mungkin begitu ya. Jadi selain bermanfaat, juga nanti ada sedikit barangkali apa namanya penghargaan untuk para juara yang ada. Saya kira itu saja. Selamat menjalankan acara pada hari ini dengan topik yang tadi sudah disampaikan, penulisan karya ilmiah. Terima kasih sekali lagi Mbak Ulfah. Selamat. Sampai ketemu lagi. Dan saya terbalik di sini, salam kenal yang terakhir. Tadi modelnya, model terbalik saja. Baik, saya persilahkan. Saya kembalikan ke MC Mas Suli. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Insya Haryanto, Selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Tahutan Training Series. Terima kasih banyak. Bapak Haryanto, ini luar biasa kita disemukan dengan bapak-bapak yang ada di sini semuanya semangat anak muda. Jadi kalau teman-teman yang ada di sini kalah dengan Pak Haryanto dan Pak Cahaya, ya keterlaluan. Jadi teman-teman harus lebih semangat lagi karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang terus semangat menimbah ilmu dan bahkan tadi Pak Haryanto menyampaikan saya pun masih mau menimbah ilmu dari Mbak Ulfah. Nah, jadi kita saja yang masih kuliah gitu ya harus lebih semangat lagi. Dan teman-teman, penulisan ilmiah ini sangat penting terutama mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar mafres misalnya, mahasiswa berprestasi. Salah satunya adalah untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya adalah teman-teman kita akan berfoto bersama. Sehingga silakan teman-teman dibantu untuk dinyalakan videonya. Oke, nanti akan dipandu oleh host. Oke. Baik, silakan yang belum menyalakan video. Di sini ada Sayida Aska. Kemudian ada Rifka. Oke. Siap, ada Hardian Syah yang belum menyalakan video. Kemudian ada Ananta. Iva. Kemudian E4417 itu siapa ya? Ini, Muhammad siapa ini? Kemudian Efta. Tiara. Oke, kemudian Yulia. Oke, Rifka. Riza juga belum menyalakan video. Sheila. Zikrina. Oke, bagi teman-teman mungkin yang tidak terkendala oleh jaringan. Bisa menyalakan video agar saat prosesi foto bersama bisa terlihat ya. Buka teman-teman semua. Ajeng juga belum. Alfa juga belum. Oke. Sheila, you belum dimantui dinyalakan. Yulia. Zikrina. Oke, itu beberapa yang tadi saya mention yang belum menyalakan video. Sehingga nanti pada saat proses foto bersama, muka teman-teman bisa terlihat ya. Baik, di layer satu kalau di saya sudah, apa namanya, sudah menyala semua. Baik, mungkin operator silahkan untuk dipandu sesi foto bersama. Saya bisa ini bantu mulai dari screen yang pertama ya, teman-teman. Oke, gaya bebas aja biar nggak tegang ya. Mau gaya gimana, kek? Apa kek? Peace, apa love juga boleh loh. Ya, silahkan. Screen pertama. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Kemudian, screen yang kedua. Oke. Screen yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Silahkan Mas Suli. Baik, terima kasih Kak Adisti. Selamat menonton untuk sesi foto bersama pada pagi hari ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan ada sama seperti kemarin, akan ada pretest. Jadi, silahkan teman-teman nanti mengisi pretest yang akan diberikan linknya di kolom chat. Jadi, kita ingin mengetahui seberapa dalam atau seberapa jauh pengetahuan teman-teman. Kalau nanti kita akan ukur di pretest yang akan kita sampaikan kepada teman-teman untuk diisi. Oke, mungkin linknya bisa dibantu di copy paste di apa namanya, room chat. Atau kolom komentar. Baik, sudah ada itu ya. Di https bit.ly slash gksuphh. Nah, silahkan. Silahkan teman-teman kita beri waktu 5 menit untuk mengisinya dari sekarang. Terima kasih. Bisa mengetahui bahwa teman-teman sudah selesai untuk mengisi pretest yang ada di kolom komentar. Semua akses bisa dibuka ya. Sepertinya tidak ada kendala. Saya coba buka juga. Ini bisa terbuka dia sepertinya. Oke, ya. Oke, ya. Dia bisa terbuka. ada contoh-contohnya. Oke, ada contoh-contohnya. silahkan. Ini pertanyaannya ada 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam pertanyaan. Jadi, silahkan teman-teman. Jadi, silahkan teman-teman di... Ya, lima, sampai dengan enam pertanyaan. Jadi, teman-teman silahkan untuk diisi. Bagi yang sudah, silahkan mengetik kolom to sign atau drone di komentar. Dan jangan merompok di depan laptop. Insya Allah tidak begitu sulit. Baik. Sembari teman-teman mengisi, kita akan membacakan CV narasumber. Mungkin operator bisa dibantu untuk diampilkan. CV narasumber tetap ada hari ini. Baik, untuk narasumber kita dengan nama Mbak Ulfa Mardia, PhD. Beliau juga pernah bekerja di WCS. WCS itu kalau teman-teman tahu adalah... Sorry. Lebih panjangnya ini ya. White Conservation Society. Oh ya, World Conservation Society. Oke, ya benar. World Conservation Society. Dan sampai dengan sekarang. Nah, ini CV Mbak Ulfa. Kita panggilnya Mbak aja. Mbak Ulfa, Science Unit Koordinator WCS IP tahun 2017. Dan data analis WCS IP tahun 2017. Kemudian post-doctoral at... Ini nyebutnya apa sih, Mbak? Raye. 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 Ya, University of Berlin. Kemudian co-founder, Our Ladies Cekona and Our Ladies Bogor. Apa itu Our Ladies, Mbak? Our Ladies itu komunitas buat belajar program R bareng-bareng. Oh, luar biasa. Nah, ini pendidikan Mbak Ulfa. Tahun 2018 menyelesaikan di ITB dengan jurusan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Kemudian 2010, sorry, di Marine, Biodiversity and Conversations, Universität Berman. Kemudian PhD beliau mengambil di Berlin ya, tadi di jurusan River Science dengan di Universität Berlin. Baik, ada lagi CV beliau? Cukup? Oke, baik. Ini adalah tentang Mbak Ulfa. Oke, kemudian ada 11 orang di sini sepertinya yang sudah chat sudah. Yang lainnya apa kabar? Apakah sudah selesai juga? Oke. Sudah, hanya dapat skor 1. Kenapa itu dapat skor 1 dia? Sudah, sudah. Oke. Baik, sudah semua. Masih ada yang harus ditunggu? Oke, teman-teman nanti setelah ini kita akan icebreaking. Mungkin operator bisa di-back-kan dan ditampilkan sama peserta. Dan untuk di icebreaking ini sama seperti yang dilakukan oleh Kak Anissa, saya ingin kita semua layarnya dalam kondisi menyala ataupun videonya dalam kondisi on. Agar saya mengetahui bahwa mana yang bisa saya tunjuk. Karena ini adalah, kalau kemarin kan teman-teman memilih ya, satu atau dua, yes or no. Nah, sekarang saya akan menunjuk. Jadi, teman-teman silahkan mempersiapkan diri untuk deg-degan gitu ya. Karena masing-masing orang bisa memilih yang lainnya. Tapi dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Oke. Baik, sudah selesai semua? Oke, ya ada yang dapat skor 2, skor 1. Baik, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, teman-teman silahkan untuk menyalakan videonya. Dan kita akan memulai untuk icebreaking kita di pagi hari ini. Oke, disini mungkin teman-teman yang lainnya silahkan bagi yang, oke, sudah 39 orang. Dan yang lainnya mungkin bisa menyusul untuk menyelesaikan. Disini yang lainnya, yang tidak menyalakan video, kita berharap teman-teman tetap on ya. Tetap on dalam artian teman-teman tidak meninggalkan handphonenya meskipun dalam keadaan menyala. Tapi teman-teman berada di samping handphone untuk tetap standby. Oke, teman-teman, saya ingin memberitahukan rules dari icebreaking kita pada pagi hari ini adalah, so, teman-teman stay fokus. Teman-teman harus tetap fokus dan juga tetap untuk memperhatikan. Nama icebreaking kita adalah sambung kata. Jadi, kalau misalnya saya menyampaikan satu kata, teman-teman harus menyambung dengan huruf terakhir. Contoh, temanya bebas. Hari ini kita menentukan tema bebas. Dan terserah teman-teman, mau tentang kepenulisan, mau tentang hobi, tentang aktivitas, makanan. Kita bebaskan hari ini. Dan satu orang, setelah dia ditunjuk, dia menjawab, kemudian menunjuk temannya yang lain. Nah, teman yang lain harus tetap standby untuk merangkai kata berikutnya. Paham? Kita kasih contoh. Contoh misalnya, saya menyebutkan training. Ujungnya adalah G ya. Oke, terus kemudian saya menunjuk misalnya ke Adisti. Ke Adisti jawab apa? Kalau misalnya saya bilang training. Kreatif. Tidak, tidak. Training kan ujungnya begini. Trainingnya G. Jadi, dilanjutkan G itu dengan kata apa? Oh, kata G. Giat. Oke, ujungnya T kan misalnya. Mbak Ulfah. Pepes. Oke, nah jadi seperti itu ya. Teman-teman stay fokus. Jadi, kalau misalnya yang ditunjuk harus segera mungkin untuk merangkai kata berikutnya. Oke, are you ready guys? Ready. Oke. Jadi, semua kendali ada di saya. Jadi, ketika sudah selesai yang berikutnya, saya akan menunjuk teman-teman untuk melanjutkan katanya. Oke, siap semuanya? Oke. Saya akan memulai dengan kata Pahutan. Oke, dilanjutkan oleh Rian. Nescafe. Nescafe, baik. Dilanjutkan oleh Karma. Ayo, Nescafe ujungnya E. Ujungnya tadi apa, Kak? E. E, Nescafe. E. Ekologi. Apa? Ekologi. Ekologi, ujungnya I. Buntazir, silakan. Indonesia. Indonesia. Baik, Rifka. Silakan. Alam. Alam. M. Fioni, silakan. Makan. Makan. Oke, dilanjutkan oleh Dewi. N. N. Dewi, siapa? Dewi, siapa? N. N. Tidak bisa. Halo? Halo? Apa, apa N? N. Naga. Naga, naga. Oke, Pak Ferizal. Jangan. Jangan. Oke, berarti nyamuk ujungnya, Kak. Selanjutnya, saya mau ke Saida. Kak. Karung, karung. Karung. Oke, selanjutnya, Rizky. Rizky, Kak. Gajah. Gajah. Oke, selanjutnya ke Saida. Saida tadi, ya. Rizky, pakai K. Gajah. Hah? Rizky? Halo? Halo? Oke, mungkin yang terakhir, saya nggak tanya, bisa bahasa Indonesia atau tidak, ya? Esmatullah, hai, Ber? Iya. Iya. Bisa bahasa Indonesia, kan, ya? Bisa, bisa. Oh, bisa. Oke. Tadi kata terakhir adalah gajah, ujungnya H. Ayo, dilanjutkan. Hidrokarbon. Sorry? Hidrokarbon. 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 Oke, teman-teman untuk kita semua. All right. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat dari kata-kata tadi, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah ide juga, ya. Contoh ekologi, hidrokarbon. Terus, kemudian saya nggak tahu kalau karung bisa jadi ide, tidak ya? Tadi, soalnya ada yang menjawab karung, gitu ya. Oke, nah teman-teman, stay relaxed. Tadi yang disampaikan oleh Kak Adis, apa namanya, santai saja. Jangan tegang. Jadi, teman-teman harap untuk menerima materi hari ini dengan senang. Karena insya Allah ini materi hari ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, silakan bagi teman-teman hari ini yang akan menyalakan video, boleh. Namun, jika terkendala dikarenakan jaringan, teman-teman tidak apa-apa untuk tidak menyalakan video. Baik. Selanjutnya, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Alhamdulillah, sudah hadir Mbak Ulfah Mardia, yang hari ini akan memberikan materi kepada teman-teman tentang penulisan karya tulis ilmiah. Baik, kepada Mbak Ulfah, kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Mbak Adisti, nanti saya pakai screen saya saja ya, Mbak ya? Boleh. Ada tambahan sedikit soalnya. Siap, siap. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Semoga pada semangat dan kita lihat materinya langsung ya. Kita ada waktu sejam, jadi nanti kita akan diskusi tentang materinya terlebih dahulu, terus nanti akan ada sesi sekitar 20 menit buat diskusi, nanti membikin kerangka untuk sebuah penulisan, sebuah karya ilmiah itu seperti apa. Baru nanti kita akan diskusi masing-masing grup yang sudah membentuk outline tadi untuk melihat apakah strukturnya sudah kurang lebih betul atau belum. Nah, kita akan coba lihat dulu materinya. Pucu-pucu. Oke. Nah, jadi sebetulnya kemarin itu, jadi untuk penulisan karya ilmiah sebetulnya saya pernah beberapa kali ngasih materinya di kantor di WCS. Jadi waktu itu sih, oh sebentar, sebentar. Oke, nah jadi materi ini beberapa kali saya pernah kasih di kantor juga sama bos saya, Matt Linky, tapi formatnya memang sekitar lima harian, jadi untuk hari ini kita akan coba untuk memfit in dalam kurun waktu satu jam untuk bahan utamanya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman merasa ini terlalu berat karena memang materinya sebetulnya untuk lima hari, tapi kita akan coba adjust buat kebutuhan hari ini. Nah, kemudian poin kedua adalah untuk bahan yang sekarang, karena karya ilmiah itu banyak bentuknya dan nanti untuk minggu depan itu kan kalian tujuannya untuk membuat SI kan. Jadi itu sebetulnya bentuk yang lebih simpel dibandingkan karya ilmiah yang dalam bentuk paper ataupun disertasi, skripsi, dan tesis. Nah, jadi kita akan lihat kondisi sebetulnya seperti apa, tapi nanti teman-teman akan menyesuaikan secara lebih sederhana tentunya kalau untuk format SI. Jadi jangan khawatir, tidak akan diperlukan sesuatu yang sekompleks yang akan diberikan sekarang, tapi nanti teman-teman sesuaikan dengan tipe-tipe outputnya, yaitu sebuah SI ilmiah. Tapi dalam konteks sekarang kita akan melihat bentuknya kalau dalam penulisan paper untuk publikasi jurnal itu kurang lebih seperti apa. Oke. Nah, jadi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan karya ilmiah? Nah, jadi karya ilmiah itu adalah kita ingin, kita pertama akan mencari tahu dulu sebuah permasalahan yang kita merasa perlu diselesaikan. Itu dulu pertanyaan awalnya adalah melihat permasalahan tersebut. Nah, kemudian kita berusaha mencari solusi yang bisa kita, jadi setelah kita identifikasi masalah, kita definisikan permasalahan itu sedetail mungkin melalui proses analisis. Lalu kita ingin melihat solusinya seperti apa sih berdasarkan fakta-fakta tersebut. Nah, ini semua harus dijelaskan dan diuraikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu prinsip penulisan karya ilmiah adalah memastikan bahwa ketika orang lain melihat dan membaca apa yang sudah kita tuliskan, orang lain akan mampu untuk mereplikasi apa yang sudah kita kerjakan tersebut. Nah, jadi sangat diperlukan kejelasan, kejujuran, dan mengerjakan sesuatu secara sedetail mungkin dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian ini salah satu hal yang penting adalah dalam penulisan karya ilmiah, baik dalam konteks esai ataupun bentuk waran lainnya, dibutuhkan pendekatan yang logis dan pengetahuan yang akurat. Nah, jadi emosi personal harus diminimalisir. Ini misalnya ketika teman-teman ngerasa ada ikatan emosional misalnya terhadap data yang dianalisis, misalnya tentang paper tentang karya tentang kehutanan, kemudian teman-teman merasa sangat menghargai hutan yang ada tersebut, dan teman-teman ingin memasukkan unsur-unsur yang menggugah si pembaca, nah itu kan lebih ke arah emosi. Nah, emosi itu tidak boleh dimasukkan dalam sebuah karya ilmiah, tapi harus lebih objektif dalam membuat karya tersebut. Nah, kenapa sih keterampilan ini penting? Jadi, sebetulnya kalau teman-teman tahu tentang SDG atau Sustainable Development Goals, jadi itu merupakan blueprint yang dikembangkan oleh PBB dari tahun 2015 untuk mencapai tujuan perdamaian dan kemaslahan manusia dan planet bumi itu sendiri. Nah, dari program itu diharapkan negara-negara yang mengadopsi dan termasuk Indonesia akan berkontribusi untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, salah satu tujuan dalam konteks SDG, salah satu hal yang diharapkan adalah supaya negara-negara berkembang itu siap untuk menghadapi era revolusi. Nah, ini adalah merupakan sebuah era teknologi informasi. Jadi, daya komputasi tanpa batas dan data tidak terbatas itu sangat penting. Makanya salah satu yang saya advokasi dengan cukup kuat adalah teman-teman tadi lihat di CV saya tentang komunitas R-Leadies, itu salah satunya untuk pemakaian statistika melalui program R sehingga teman-teman itu bisa mengembangkan kemampuan data analisis dan data science-nya. Jadi, itu salah satu bagian dari daya komputasi tanpa batas tersebut dan data yang tidak terbatas. Nah, dalam perguruan tinggi, teman-teman sekarang kebanyakan umumnya pada kuliah atau sedang berkarir di dalam akademis, sangat diperlukan pemahaman, pengembangan, sekaligus penerapan keilmuan. Nah, kemudian berdasarkan konteks SDG tadi, pembelajaran itu harus berpusat pada mahasiswa. Dan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen didorong untuk berpikir inovatif, kreatif, dan mandiri dalam mengatasi berbagai permasalahan. Nah, tentu saja untuk bisa mengatasi semua permasalahan tersebut, sangat diperlukan skill baik yang soft maupun yang hard skill, dan itu diwujudkan dalam komunikasi yang baik dan tepat sasaran, termasuk dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Jadi, ini adalah Sustainable Development Goals, dan ini merupakan 17 poin utama yang diharapkan akan dicapai oleh negara-negara pengadopsi SDG. Dan ini juga tema SI yang rencananya akan dilombakan untuk minggu depan. Jadi, nanti teman-teman silakan diskusikan kira-kira yang ingin dikembangkan lebih lanjut, seperti apa. Kemudian, kita akan mulai. Jadi, ciri-ciri karya ilmiah itu seperti apa sih? Jadi, pertama dia harus objektif, kemudian sifatnya netral, lalu ada struktur yang sistematis, dan dia harus bersifat logis, dan dia menyajikan fakta. Jadi, ini sangat penting. Bukan sesuatu yang sifatnya emosional ataupun perasaan. Maksudnya, ketika teman-teman mengerjakan penelitian di lab, misalnya, terus teman-teman merasa sedih karena ekspermennya gagal, atau mengambil sampel terhambat karena lagi kondisi COVID-19. Nah, itu diungkapkannya di pendahuluan skripsi saja, kata pengantar. Jangan ditulis di karya ilmiahnya. Karena harus tanpa perasaan emosional tersebut. Kemudian, yang penting adalah teks yang ditulis harus tidak berbelit-belit. Jadi, gunakan kata yang sesederhana mungkin, yang bisa dipahami dengan langsung, dan tidak menggunakan kalimat yang berbunga-bunga, atau terlalu banyak bel ke kiri, bel ke kanannya, tapi harus langsung tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Jadi, sejelas mungkin. Lalu, bahasa yang digunakan, sebisa mungkin adalah bahasa formal. Saya sendiri merasa bahwa ini memang cukup sulit, terutama untuk bahasa Indonesia yang sudah banyak sekali mengadopsi bahasa Inggris dalam konteks saintifik. Jadi, itu adalah salah satu hal yang harus jadi pertimbangan teman-teman ketika menulis karya ilmiah tersebut. Nah, kemudian karya ilmiah itu ada beberapa tipe. Jadi, ada karya ilmiah dalam konteks pendidikan, dan karya ilmiah dalam konteks penelitian. Nah, dalam konteks pendidikan itu misalnya ada skripsi, tesis, disertasi, lalu ada paper. Nah, paper itu atau jurnal itu bisa masuk karya ilmiah pendidikan, misalnya teman-teman lagi sekolah, kemudian ingin menulis hasil pekerjaan atau penelitian teman-teman. Lalu, ada juga dalam konteks karya ilmiah penelitian biasa. Jadi, misalnya teman-teman adalah bekerja sebagai dosen atau postdoc di sebuah universitas dan menghasilkan penelitian yang harus dituangkan dalam sebuah paper itu merupakan karya ilmiah penelitian. Misalnya, karya ilmiah penelitian itu seperti naskah seminar, naskah bersambung, laporan hasil penelitian, jurnal penelitian, dan yang akan kita coba lombakan minggu depan adalah dalam bentuk esai ilmiah yang tentu saja lebih sederhana daripada sebuah karya ilmiah yang formal. Nah, tipe-tipe paper atau jurnal itu ada beragam. Jadi, misalnya ada review artikel baik yang sistematis maupun yang reguler dengan membaca sejumlah paper yang banyak, kemudian men-sintesis temuan utamanya seperti apa. Lalu, full-length artikel ini adalah yang bentuk paling umum teman-teman akan temukan yaitu sebuah studi yang cukup lengkap dari sebuah subjek yang kemudian dituliskan dalam paper berapa 8 sampai 12 halaman. Kemudian ada short communication istilahnya, jadi dia juga berupa jurnal dan tapi dia bentuknya lebih pendek, biasanya maksimum 4.000 kata dan teman-teman diharapkan untuk membuat sintesis sepadat mungkin dari apa yang teman-teman sudah lakukan. Lalu, policy analysis itu salah satu bentuk jurnal juga yang banyak ditulis oleh teman-teman yang bergerak dalam bidang policy. Lalu, ada fast track papers. Jadi, kalau ini berhubungan dengan paper-paper yang di-request biasanya oleh editor dan diharapkan untuk bisa dipublikasi secepat mungkin. Book review, editorial, dan correspondent. Ini akan, kalau teman-teman berkarir lebih lanjut atau bekerja lebih lanjut dalam bidang akademis, ini akan tentu menjadi sesuatu yang menjadi cukup familiar nantinya. Tapi kita lihat dulu saja. Nah, kemudian struktur karya tulis ilmiah itu seperti apa sih? Jadi, saya pengen teman-teman betul-betul fokus ke gambar yang ada di sebelah kanan itu. Jadi, berupa glass hour. Apa ya itu bahasa Indonesia-nya ya? Yang buat menghitung apakah telur sudah matang atau belum. Nah, kita lihat. Jadi, dari strukturnya ada judul, kemudian abstrak biasanya untuk jurnal. Lalu, bagian intinya adalah pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Lalu, ada bagian tambahan di akhir berupa acknowledgement dan daftar referensi atau pustaka. Nah, kelima bagian utama ini, jadi dari pendahuluan sampai kesimpulan, itu harus mengikuti bentuk hourglass ini. Jadi, prinsipnya adalah ketika teman-teman menulis sebuah karya tulis ilmiah, teman-teman harus sejeneral mungkin di bagian pendahuluan. Jadi, contohnya misalnya teman-teman ingin membuat paper tentang luasan hutan di Indonesia. Nah, untuk membuka, mungkin teman-teman bisa mulai dari konteks global. Jadi, melihat misalnya rate deforestasi secara global itu seperti apa sih? Nah, itu untuk kalimat pembukanya. Lalu, kemudian teman-teman akan turun lebih jauh ke dalam hourglass itu menjadi lebih spesifik mendiskusikan tentang Indonesia. Lalu, turun lagi lebih spesifik untuk membahas misalnya area studi teman-teman di hutan di Sumatera, misalnya di Lampung. Jadi, sudah sangat jauh lebih spesifik. Ini contoh saja dan bisa diaplikasikan pada berbagai konteks yang berbeda. Lalu, teman-teman, jadi itu pendahuluan dan di sini teman-teman akan mendeskripsikan tujuan dan pertanyaan apa sih yang ingin dijawab. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke bagian metode dan bahan. Ini adalah bagian terperinci di sini. Di bagian tengah itu adalah metode dan bahan. Jadi, teman-teman akan mendeskripsikan seperti area studi teman-teman. Misalnya tadi di Lampung, koordinatnya, luas kawasannya, dan lain sebagainya dituliskan. Kemudian pergi ke lapangannya selama dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sampelnya seberapa banyak yang diambil. Lalu, setelah pengambilan sampel, masukkan juga pekerjaan di lab itu seperti apa. Dan ini sangat deskriptif. Misalnya teman-teman melakukan studi menghitung kondisi agregat tanah. Jadi, teman-teman bisa bilang kayak kita mengambil 90 sampel, ini dibawa ke lab, yang lalu menggunakan alat penghitung agregat tanah dihitung secara mengikuti metode ekstraksi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi, harus sangat mendetail. Tujuannya adalah ketika rekan-rekan atau pembaca lain membaca bagian metode dan bahan ini, mereka akan bisa melakukan replikasi dari studi yang kamu sudah lakukan. Itu sangat penting, karena ketika sebuah studi tidak bisa direplikasi, kita akan curiga apakah itu betul atau tidak. Karena kalau teman-teman aware betul dengan prinsip ilmu pengetahuan adalah mereka merupakan, kita itu berdiri di bahu para peneliti sebelum kita. Dan kita ingin supaya kita membangun struktur yang kuat dengan menggunakan data, metode yang sejujur mungkin dan sebetul mungkin. Dan kita ingin memastikan bahwa ini bisa direplikasi oleh orang lain. Intinya adalah seperti itu. Karena pernah juga ada kasus-kasus paper-paper yang dipublis di jurnal yang sangat terkenal, tapi kemudian itu dianggap sebagai, jadi dia sampai dituntut oleh dunia ilmuwan karena ternyata datanya tidak bisa direplikasi. Jadi hasilnya ada yang dimanipulasi. Nah hal yang seperti itu harus sangat dihindari karena ilmu pengetahuan itu harus sebisa mungkin objektif, jujur, dan bebas emosi ataupun hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus senetral mungkin. Nah kemudian setelah metode dan bahan selesai, kita akan masuk ke bagian kedua yang sangat deskriptif juga di sini. Jadi ini salah satu, jadi teman-teman akan mendiskusikan semua hasil yang sudah dikerjakan di bagian metode dan bahan. Nah lalu setelah kedua bagian ini selesai, metode bahan dan hasil, kita akan masuk ke bagian diskusi. Nah bagian diskusi ini harus dibuat berkebalikan terhadap pendahuluan. Jadi kalau pendahuluan teman-teman mulai dari sesuatu yang skopnya sangat luas, kemudian sangat spesifik, maka diskusi harus mulai dari sesuatu yang sangat spesifik menjadi sesuatu yang sangat luas. Dan sebisa mungkin dia adalah mirroring atau refleksi langsung dari bagian pendahuluan tersebut. Jadi misalnya teman-teman akan membahas tentang kondisi hutan di Lampung, maka itu juga yang akan dibahas pertama kali di bagian diskusi. Dan selanjutnya dalam konteks Indonesia di bagian akhir. Lalu akan ditambahkan kesimpulan dan rekomendasi. Nah biasanya kalau misalnya ini adalah untuk publikasi ilmiah, teman-teman akan diharapkan untuk menuliskan acknowledgement dan juga menuliskan daftar referensi atau pustaka. Akan kita lihat lebih lanjut. Nah bagian pendahuluan di sini adalah bagian di mana teman-teman harus bisa meyakinkan pembaca. Kenapa sih studi ini harus dilakukan berguna dan juga pentingnya kenapa sih? Nah ada beberapa bagian, jadi pertama akan ada pendefinisian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Nah setelah keempat bagian ini selesai, maka teman-teman akan menyatakan sejelas mungkin apa sih tujuan dari penelitiannya itu, dan ini bisa masuk atau enggak, tapi manfaatnya kurang lebih nanti akan seperti apa. Lalu bisa juga dimasukkan asumsi dan hipotesis, tapi itu sangat tergantung dalam tipe paper yang akan ditulis. Tapi yang paling penting adalah latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah, lalu deskripsi yang jelas tentang tujuan dari penelitian atau penelitian yang dilakukan. Nah kita lihat contoh yang ada di sini. Jadi kita akan melihat beberapa bagian. Pertama ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan, dan rumusan masalah. Jadi ini adalah paper dari Ibu Trulisantika 2019. Jadi dia melihat bahwa, jadi kita melihat latar belakang dulu ya. Jadi dia melihat, The developing world is experiencing unprecedented degradation of the natural environment. Jadi permasalahan utamanya adalah dunia kita yang sangat berkembang sekarang itu mengalami banyak degradasi dalam kondisi alamnya. Jadi itu adalah latar belakang masalah. Karena ada degradasi yang muncul di dalam kondisi alam kita. While economic growth has lifted millions of people out of poverty, ruler deprivation remains prevalent. Jadi walaupun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, telah membuat orang-orang keluar dari garis kemiskinan, tapi ternyata banyak kondisi yang di kawasan-kawasan rural itu yang tetap banyak kekurangannya. Jadi dia setelah membuat latar belakang masalah, dia mendeskripsikan tuh masalahnya apa sih. Jadi ada kondisi kawasan pedesaan yang masih mengalami banyak kekurangan. Lalu kemudian dia membatasi masalah. Jadi ini tadi developing world ya, jadi konteksnya sangat luas. Tapi kemudian dia menspesifikasikan ke the Indonesian government adopted CF. Jadi CF itu Community Forestry in 2014, sharing an ambitious target of 10% dan seterusnya. Jadi setelah dia spesifik membicarakan secara global, jadi ingat glass hour tadi, dia masuk ke sebuah kalimat yang lebih spesifik, yaitu dalam konteks pemerintahan Indonesia dan kehutanannya itu seperti apa. Lalu, principle aims of CF Indonesia are to help alleviate poverty among rural communities while also avoiding deforestation. Jadi lagi-lagi meng-highlight permasalahannya adalah mengurangi kemiskinan dan menghindari adanya deforestasi. Lalu kemudian di kalimat akhir, dia merumuskan masalahnya itu. Jadi dengan semakin with much more land said to be allocated to CF, it is timely to evaluate whether Indonesia's policy as currently interpreted is fulfilling its main conservation and social objective. Jadi dia merumuskan masalahnya bahwa dengan kondisi tanah yang semakin banyak dialokasikan ke dalam Community Forestry, sangat penting bahwa sekarang kita akan harus mengevaluasi policy Indonesia terhadap tujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan konservasi maupun tujuan sosial lainnya. Jadi dia betul-betul merumuskan dari sesuatu yang sifatnya sangat umum, dia melihat permasalahannya itu apa sih, lalu dibatasi dengan kita akan melihat hanya di konteks Indonesia, lalu permasalahannya apa, karena kita di sini ingin melihat bahwa apakah policy yang Indonesia sudah siapkan sudah bisa memenuhi tujuan konservasi dan tujuan-tujuan sosial lainnya. Jadi dia betul-betul berusaha mengikuti keempat bagian utama ini, latar belakang masalah, identifikasinya, lalu dibatasi dalam konteks ini negaranya, lalu dirumuskan masalahnya seperti apa. Jadi itu kurang lebih untuk empat bagian pertama. Kita lihat untuk yang selanjutnya. Nah jadi kita akan melihat cara pendeskripsian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah jadi cukup simple kita bilang, tujuan kita adalah, dalam konteks ini, tujuan kita adalah meningkatkan pengertian dari proses, ini konteksnya dalam studi agregat kondisi struktur tanah. Jadi here we aim at improving our understanding of this process by investigating, bla bla bla. Jadi kita betul-betul men-state dengan jelas, kita bertujuan dalam studi ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses yang kita pelajari dengan cara A, B, dan seterusnya. Lalu ada bagian kedua yaitu tentang identifikasi manfaat penelitian. Misalnya di sini, The research also investigates the effect of biotic and abiotic parameters on soil structure along a well-established and replicated chronosequence of islands on the Taglia Mento River, Italy, and also assign importance of the various biotic and abiotic variables for explaining the different soil structure indices. Jadi kalau dalam konteks ini kita ingin melihat apakah penelitian ini nanti bisa mencapai tujuan tertentu dalam hal ini untuk bisa melihat bagaimana sih kondisi struktur tanah yang berbeda baik melihat dari abiotic maupun variable bioticnya. Jadi ini masih bagian introduction, jadi ini betul-betul harus mengikuti bentuk yang hourglass tadi dari sangat umum menjadi sangat deskriptif. Jadi kita lihat ini bukan satu paper karena di paper yang ini kurang bisa jadi contoh tapi untuk bagian utamanya kita bisa lihat bahwa ini sangat umum. Lalu semakin spesifik dan spesifik dan ketika kita masuk di ini kalimat terakhir dari bagian intro sudah sangat spesifik dan kita tidak melihat lagi konteks luasnya itu seperti apa, paragraf terakhir. Nah kemudian bagian kedua adalah mengenai metodologi penelitian atau prosedur penelitian. Jadi ini adalah bagian yang paling mudah dikerjakan karena kalau teman-teman sudah mencatat semua proses penelitian teman-teman dengan baik, punya catatan yang baik, dan seterusnya ini akan bisa didetailkan dengan cepat. Jadi cakupannya biasanya adalah tempat dan waktu penelitian, metode yang dipakai, teknik pengambilan sampelnya seperti apa, teknik pengumpulan datanya seperti apa, dan teknik analisisnya itu seperti apa. Jadi kelima aspek ini sangat penting. Jadi pertama misalnya kita lihat paper dari Mitefa et al. 2015. Jadi untuk tempat dan waktu penelitian, dia membahas We focus on the impact of the FCFSC Forest Management Certification Program between 2000 and 2008 in Kalimantan. Jadi ini cukup jelas bahwa dia tempatnya adalah di Kalimantan untuk hutannya, dan tempatnya adalah dari data 2000 sampai 2008. Ini sebetulnya masih lebih umum, tapi ini karena konteks papernya saja, cuma kita biasanya bisa sangat deskriptif. Jadi misalnya, we took samples from 11 to 24 March 2018, gitu misalnya. Nah itu bisa dispesifikasikan seperti itu, terus masukkan juga koordinat tempat teman-teman mengambil sampel. Teliti lebih baik karena kita ingin membuat orang lain bisa mereplikasi apa yang sudah kita lakukan. Intinya seperti itu. Lalu ini terkait, jadi untuk metode sama, deskriptif, sedeskriptif mungkin. Kemudian apabila ada pengambilan sampel atau pengumpulan data, jadi misalnya di sini dari Mardia et al. 2014, areas of the study reach occupied by islands or open gravel bark, dan seterusnya. Nah, within each of these areas, seven pioneer islands, all centered on populus nigra, jadi ini pohon populus, were randomly selected for soil. Jadi kita kasih tahu bahwa kita pergi ke lapangan, kemudian sampelnya itu kita ambil secara acak. Lalu kita jelaskan lagi, sample patches were located within established islands where the original pine islands were no longer identifiable. Jadi situs-situs yang sudah tua sudah tidak bisa lagi diidentifikasi area pioneer itu di mana. Oleh karena itu, within the site, sampling was undertaken around seven of the largest trees. Jadi karena kita ngambil sampel dalam usia tanah atau pulau yang berbeda, dan yang tua itu sulit diidentifikasi, maka kita mendasarkan pengambilan sampelnya dari pohon tertua yang ada di island tersebut. Nah itu untuk konteks ini, tapi teman-teman nanti akan bisa melakukan deskripsi seperti itu juga. Jadi pokoknya kayak ngasih catatan penelitian lah ke rekannya teman-teman lagi nantinya. Jadi mereka ketika tahun depan misalnya mau pergi sampling, mereka nggak perlu tuh tanya-tanya, kamu ngelakuin ini seperti apa? Kamu ngelakuin itunya seperti apa? Mereka tinggal baca publikasi atau catatan teman-teman dan diikuti secara berurut gitu ya. Nanti mereka bisa mencapai kesimpulan yang sama, harapannya seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu. Lalu, nah kemudian untuk analisis data, jadi tergantung dari jurusannya tentu saja, untuk analisis data itu akan sangat bermacam-macam. Rekan-rekan yang dari ilmu sosial akan punya pendekatan dan teknik yang sedikit berbeda dari teman-teman yang lebih ke bidang yang eksakta. Contohnya di sini misalnya untuk analisis statistiknya, the models were validated by ensuring that they met the assumptions underlying linear regression analysis. All statistical analysis were conducted using R. Nah jadi di sini akan dijelaskan, jadi semua model itu divalidasi dengan metode seperti ini, seperti ini, dan setiap analisis statistiknya akan dilakukan di dalam program R dan seterusnya. Nah jadi itu sesuatu yang sangat mendetail. Jadi jangan lupa ketika teman-teman melakukan studi harus mengikuti sebisa mungkin dan mencatat sebisa mungkin segala sesuatu yang dilakukan selama proses tersebut. Dan ini tentu saja tidak gampang karena kalau penelitiannya cukup besar dan waktunya cukup lama, pasti catatannya tersebar di mana-mana tuh. Nah jadi untuk memiliki catatan penelitian yang bersih dan rapih itu sangat penting. Nah kemudian kita masuk lagi ke hourglass tadi dari yang sudah sangat mengecil ya di bagian tengah tadi, kita akan kembali ke sesuatu yang mulai meluas. Dan mirroring dari bagian introduction. Nah jadi di sini untuk bagian hasil, kita akan membuat rangkuman dari data dan observasi itu dulu. Kita akan mengcompile apa yang sudah kita temukan. Lalu kita tunjukkan pola yang ada, masukkan hasil huji statistiknya, dan jangan melakukan referensi terhadap hasil orang lain. Karena di bagian hasil ini kita harus menjelaskan semua yang kita lakukan dalam bagian metode tadi. Misalnya tadi dilakukan uji statistik, berdasarkan uji statistik ini-ini-ini kami menemukan bahwa struktur tanah di pulau yang paling tua, ternyata struktur tanahnya paling bagus gitu misalnya. Nah jadi kita tunjukkan tuh pola yang ada, dan jangan melakukan referensi dulu terhadap hasil orang lain, karena akan dilakukan di bagian diskusi. Nah di sini biasanya teman-teman akan menunjukkan tabel, gambar, foto, dan teks lainnya yang terkait. Jadi contohnya ini dari Mitify et al. 2015 lagi, ini salah satu gambar yang dimasukkan di dalam paper tersebut. Dan ini karena terkait sama studi yang sifatnya lebih eksak, tapi social science pun ada yang sebetulnya pendekatannya seperti ini, cuma data yang dipakai jauh berbeda. Nah jadi jangan khawatir baik social science maupun yang eksak sekarang sebetulnya sudah banyak melakukan pendekatan statistik untuk memvalidasi hasil studinya. Nah lalu kita akan masuk ke bagian pembahasan, kesimpulan, implikasi, dan saran. Nah di sini kita diharapkan untuk melakukan interpretasi terhadap temuan studi kita. Nah pertama, paragraf pertama kita akan merangkum kesimpulan secara singkat. Lalu paragraf kedua dan selanjutnya kita mendiskusikan secara berurutan temuan yang tadi kita sudah temukan. Lalu dibandingkan dengan studi-studi lainnya dan diskusikan kelemahan studinya itu apa. Jadi maaf yang bagian inilah kita akan mirroring bagian pendahuluan. Lalu kita masuk ke paragraf akhir di mana kita akan memberikan rekomendasi dan kesimpulan. Kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah jadi untuk paragraf pertama misalnya kita merangkum dulu kesimpulan secara singkat. Nah jadi bisa kita lihat di sini yang ditulis adalah In general, soil loss decrease through time. Jadi tanah itu hilang dari sistem berdasarkan waktu. Jadi semakin ke masa depan dia akan semakin berkurang. A possible explanation is that initially relatively loose surface soil, bla bla bla. Jadi di bagian paragraf pertama itu kita akan mendiskusikan kesimpulannya itu seperti apa sih dari hasil yang sudah diperoleh. Nah kemudian kita mulai jelaskan lagi tuh. Jadi total soil loss can be explained by the joint effect of bla bla bla. Jadi ini berdasarkan hasil uji statistik tadi. Nah kemudian karena dalam karya ilmiah itu adalah kita mengusung ide kebaruan ilmu pengetahuan. Jadi kita seringkali jadi sebuah paper itu biasanya akan mudah diterima karena kalau dia dilakukan, jadi belum ada orang yang pernah melakukan hal tersebut secara spesifik. Jadi misalnya di sini, ini juga menjual sih, jadi lebih diterima papernya kalau seperti ini. This is to our knowledge, the first time that EMF hyphalang has been shown to have a direct effect in reducing soil erosion. Jadi langsung kita jelaskan, oh ini pertama kali nih pengetahuan ini ditemukan gitu. Jadi kita jelaskan secara umum di paragraf pertama itu apa hasil utama dan kemudian apa sih kekuatan dari paper tersebut. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu hasil temuannya bandingkan dengan studi lain, diskusikan kelemahannya. Jadi misalnya di sini kita lihat bahwa ada banyak referensi ke paper lain. Jadi di bagian hasil ini kita jelaskan. This means that the soil macroaggregate in restored, have higher formation rate when compared to stable macroaggregate formation di sebuah prairie atau grass di kawasan lain. Jadi tadi kalau di bagian hasil kita tidak boleh mencitasi temuan orang. Nah di sini kita boleh tuh membandingkan. Jadi ini hasil studi saya misalnya. Lalu kita bandingkan dengan studi orang lain. Seperti apa. Lalu di sini ada lagi. We also found the percent WSA size class 1-2 mm, the rate of formation in our system is higher compared to other patches of the unregulated Nayak River. Jadi ini kita mereferensi hasil studi kita ke paper lain seperti apa, perbandingannya. Sama di bagian akhir juga ada perbandingan dengan studi lain. Nah salah satu hal yang kita juga bisa tuliskan adalah menjelaskan kelemahan studi ini apa. Jadi hambatan-hambatan, batasan-batasan yang kita temui. Misalnya kita ingin melakukan survei tapi keterbatasan metode surveinya. Misalnya toolsnya kurang lengkap. Nah itu kita jelaskan. Jadi interpretasinya harus dibuat sehati-hati mungkin karena ada kondisi tersebut. Misalnya analisis statistiknya masih terlihat sedikit kurang valid tapi kita tidak bisa mengambil sampel lagi. Jadi ini tidak apa-apa tapi kita harus menjelaskan itu. Jadi ketika orang membaca mereka, oh berarti untuk menghindari permasalahan ini saya harus melakukan ABC. Jadi kita membantu pembaca kita untuk tahu betul mana yang sudah oke dan mana yang belum. Lalu paragraf terakhir biasanya berisi rekomendasi dan juga kesimpulan. Misalnya disini soil stability helps to maintain and strengthen different geomorphological features including islands and riverbanks and then maintain the morphological and habitat complexity of river system. Jadi kestabilan tanah dalam konteks ini bisa menjaga dan memperkuat berbagai fitur-fitur geomorphologis dan membantu untuk menjaga kondisi morphology maupun kompleksitas habitat dari sistem sungai yang dipelajari misalnya. Jadi itu kan kita menjelaskan apa sih fungsi dari studi kita itu dalam konteks apa yang sudah kita lakukan. Lalu bisa juga, dan ini sih sesuatu yang mungkin tidak terukur langsung tapi kita bisa mengasumsikan berdasarkan literatur sebelumnya misalnya. In addition, soil stability and increase of soil aggregates can also contribute to carbon storage. Jadi lagi-lagi kita mendeskripsikan bahwa studi kita itu penting loh karena dia membantu memperlihatkan bahwa kestabilan tanah akan meningkatkan agregat yang nantinya bisa berkontribusi terhadap penyimpanan karbon. Jadi betul-betul ada spesifikasi kesimpulan dan manfaat dari apa yang kita sudah lakukan. Nah kemudian kita juga bisa menambahkan rekomendasi di paragraf terakhir misalnya di sini, therefore the present and future field studies and experiments which unravel the mechanisms contributing to riparian soil development and stability have the potential to contribute to the management and protection of natural rivers and the design of effective river restoration plans. Jadi di sini kita bilang bahwa hasil retemuan kita akan membantu dalam, akan berkontribusi terhadap pendekatan manajerial maupun perlindungan terhadap sungai-sungai. Dan juga bagaimana sih caranya membuat rencana, membuat rancangan restorasi sungai yang bisa efektif. Jadi itu konteksnya dalam hal seperti ini dan ini akan disesuaikan misalnya kalau paper-paper dari NG itu banyak langsung memberikan rekomendasi yang spesifik terhadap apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dan lain sebagainya. Jadi kita menjelaskan kayak untuk bisa melindungi satwa A misalnya hal-hal yang bisa dilakukan antara lain adalah tahapan A, B, C, D dan seterusnya. Dan jadi ketika kita menyajikan permasalahan, mendeskripsikan permasalahan tersebut, kita tidak lupa untuk memberitahu bahwa fungsinya seperti ini loh dan langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah seperti itu dan ini dan seterusnya. Jadi ini sangat penting, jangan kita hanya memberikan sebuah hasil tapi kita harus melihat juga fungsinya itu nanti seperti apa. Nah kemudian acknowledgement itu merupakan bagian di mana kita meng-acknowledge pihak-pihak yang memang berkepentingan terhadap studi kita. Jadi ini misalnya kalau dulu saya pernah masukin di acknowledgement itu, disini nih, we also would like to thank Sabine Artel for help in the laboratory. Jadi ngasih tahu tuh, makasih asisten lab karena sudah membantu dengan sangat banyak pekerjaan di lab tersebut. Atau misalnya, dan ini juga penting adalah berterima kasih terhadap funding yang memberikan biaya untuk bisa mengerjakan studi tersebut. Itu jangan lupa ditulis. Kemudian orang-orang lain yang berkepentingan untuk membantu terjadinya eksperimen tersebut, walaupun mungkin mereka tidak membantu dalam segi penulisan ketika tidak bisa dimasukkan di list penulis, bisa dimasukkan dalam acknowledgement. Atau misalnya di paper saya itu, waktu itu ada beberapa fotografi aerial yang dikerjakan di geocorrection, registration, dan dimosaikan oleh Luca Zakoni ini, Zanoni. Lalu dia disebutkan juga dalam papernya untuk di-acknowledge. Dan bahkan teman-teman juga bisa meng-acknowledge reviewer yang membaca paper teman-teman dan dirasa telah memberikan improvement yang positif. Nah lalu, salah satu bagian yang tidak kalah penting dan selalu jadi agak jadi momok adalah merapikan bagian daftar pustaka. Nah, kalau saran saya gunakan reference management seperti Mendeley yang open access, sehingga teman-teman di sini bisa membuat list paper-paper apa sih yang teman-teman sudah baca untuk studi tersebut. Lalu ditandain tuh yang akan dimasukkan ke dalam paper, studi apa aja, dan didetailkan di bagian ini terkait penulisnya siapa, judulnya apa, publikasinya tahun berapa, dan seterusnya. Lalu nanti bisa diekstraksi listnya ke dalam paper teman-teman yang sedang ditulis. Jadi ini membantu terutama kalau format daftar pustakanya harus dirubah. Lalu terakhir ada lampiran dan ini biasanya berisi data atau hasil analisis yang tidak bisa cukup muat dimasukkan di bagian teks utama dan harus dimasukkan di bagian akhir. Nah, jadi kita lihat kembali struktur karya tulis ilmiah tadi. Jadi pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, lalu kesimpulan, acknowledgement, dan daftar referensi. Nah, kalau saran saya setelah kita membuat sebuah outline utama, hal yang paling penting teman-teman pertama lakukan adalah menuliskan tujuan kenapa sih saya ingin melakukan penelitian ini. Nah, dari situ akan terbentuk tuh strukturnya. Kalau penelitiannya tujuannya untuk tahu, untuk menjawab pertanyaan ini, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah seperti A, B, C, D. Dan ini akan membantu ketika kita merancang penelitian tersebut terlebih dahulu. Nah, kalau sudah semua penelitiannya sudah selesai, yang pertama kita akan tulis biasanya adalah metode dan bahan, karena itu paling gampang. Kemudian kita tulis hasil, dan setelah kedua bagian ini betul-betul sudah rapih dan terstruktur, maka kita bisa mulai biasanya dari diskusi, lalu menuliskan pendahuluan. Itu biasanya saya seperti itu. Jadi, metode dan bahan dan hasil, diskusi, lalu pendahuluan, baru kita isi yang lain-lainnya. Abstract ditulis terakhir, judul juga biasanya ditulis terakhir. Nah, tapi walaupun flow-nya itu adalah dari judul sampai ke daftar referensi, biasanya kita tidak menulis dari judul dulu, karena itu justru bagian yang salah satu bagian tersulit. Tapi kita mulai dari sesuatu yang kita sudah punya bahan, yaitu metode, bahan, dan hasil. Kalau saran saya sih seperti itu. Nah, lalu tambahan tips untuk terkait penulisan karya ilmiah adalah bahwa kita harus fokus pada satu topik spesifik, itu yang penting, kita perlu spesifik dalam konteks ini. Kalau bingung, lihat contoh-contoh publikasi yang lain, apakah memberikan bayangan untuk kita. Lalu, jangan lupa kita harus menghindari plagiarisme. Jadi, saya beberapa kali waktu itu lagi ngerjain meta-analisis, terus ngebandingin, ngelihat banyak paper untuk dibandingkan data di dalamnya. Dan kadang-kadang suka ketemu hasil yang sama dipakai dalam publikasi yang berbeda. Nah, itu harus sangat dihindari, karena satu publikasi itu adalah satu hasil karya kita, gitu. Hasil studi kita. Dan kita tidak bisa memakai itu direplikasi di publikasi lainnya. Jadi, selain plagiarisme yang seperti itu, jadi seperti data dan sebagainya, kadang-kadang ketika kita membaca sebuah paper lain, kita langsung copy-paste aja tuh kalimat yang dia pakai, terus kita masukin di dalam karya kita. Itu juga nggak boleh. Jadi, harus sangat dihindari, karena itu adalah hasil pikiran orang lain. Jadi, kita harus, misalnya kita melihat sesuatu, kadang-kadang yang sulit itu untuk metode, ya karena metode kan itu-itu aja sebetulnya. Nah, coba kita susun dengan kalimat kita sendirilah kurang lebih seperti itu. Lalu, yang paling penting adalah teman-teman harus mulai menulis. Jadi, kalau kata Stephen King, if you want to be a writer, you must do two things above all others. Read a lot and write a lot. Terutama untuk publikasi ilmiah itu adalah sebelum teman, apalagi kalau mau mulai skripsi, tesis, atau disertasi, yang akan dilakukan pertama adalah membaca sumber referensi terlebih dahulu agar teman-teman mengerti betul kondisi ilmu yang akan diteliti itu sejauh mana sih sekarang. Jadi, itu sangat penting untuk diketahui dari awal. Jadi, tanpa membaca terlebih dahulu, kita nanti akan bingung sebetulnya kita ingin menulis apa sih, pertanyaan apa sih yang masih belum terjawab. Jadi, teman-teman harus mulai dari banyak membaca, lalu nanti akan bisa menulis. Dan untuk menulis juga, salah satu golden rule-nya adalah kita nggak boleh terlalu perfeksionis, tapi kita menulis sebaik mungkin, dan itu nanti ketika orang lain baca, mereka akan benar bahwa, oh ini kurang di sini, oh ini kurang di sini, oh itu kurang di situ. Itu jangan jadi sedih ke diri sendiri, tapi kita anggap itu sebagai sesuatu yang sifatnya membangun. Terutama kalau misalnya nanti untuk publikasi ilmiah, itu teman-teman akan membaca komentar yang kadang-kadang pedih untuk dihadapi, tapi yang sabar ya, karena memang harus seperti itu. Dan kalau memakai pola pikiran yang lebih objektif, anggap saja bahwa itu adalah upaya untuk memperbaiki penulisan teman-teman, karena ketika kita bergelut dengan sebuah topik dan menuliskannya dari pagi sampai siang, sampai sore sampai malam, kemungkinan besar kita nggak bisa melihat dari sisi lain. Dan ketika ada orang lain yang membantu membaca itu, dia akan membantu kita mendapatkan ide yang lebih segar terhadap tulisan kita sudah seperti apa sebetulnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi penekanannya untuk konteks pembuatan esai ilmiah yang akan rencana dilakukan minggu depan, tentu saja teman-teman tidak perlu membuat sedetail seperti sekarang, karena ini berdasarkan sebuah perlitian biasanya. Tapi pilih dari 17 topik SDG tadi, sesuatu yang teman-teman kira punya pengetahuan yang cukup mendetail, lalu susun outline-nya seperti apa dan mulai ditulis berdasarkan bagian-bagian tersebut. Nanti untuk mekanismenya saya kurang tahu, tapi mungkin akan ada kelompok, jadi nanti setelah teman-teman diskusi outline, bisa dibagi-bagi tuh siapa yang mengerjakan bagian apa, lalu nanti terakhir dilihat flow-nya akan seperti apa. Nah, untuk sekarang, sekarang sudah jam 10 pas ya. Nah, jadi kayaknya kita akan break dulu ya Mas Suli, kemudian nanti akan ada pembagian kelompok, dan untuk hari ini sih harapannya, buat teman-teman yang sudah punya kelompok, nanti akan memilih satu tema dari 17 tema SDG tadi, dan menyusun outline yang jelas terhadap topik yang dipilih. Jadi, nanti kita, kalau ada pertanyaan, nanti langsung ditanyakan aja ke saya, nanti saya cek teman-teman perkembangannya seperti apa. Kayaknya itu aja dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ulfa atas materi yang disampaikan. Luar biasa, teman-teman. Jadi sangat detail sekali, dan bahkan langsung dicontohkan esanya. Dan tadi juga bahkan tulisan-tulisan internasional yang langsung dicontohkan oleh Mbak Ulfa. Mungkin boleh Mbak Ulfa nanti sembari kita break sebentar, nanti apa namanya, Mbak Ulfa bisa menjawab beberapa pertanyaan, karena ada juga beberapa teman yang menanyakan di kolom komentar. Namun sebelumnya, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembagian kelompok, ada informasi dari Panitia tentang perlombaan untuk mengupload di Instagram. Silahkan, Kak Adis. Terima kasih, Mas Suli. Kita berikan tepuk tangan buat Mbak Ulfa. Reaction-nya ada tuh di bawah. Terima kasih, Mas. Ya, ini benar-benar ini ya, membuka cakrawala-wawasan kita terkait cara penulisan yang kemarin itu kita sudah menimba banyak ilmu dari Mbak Anissa. Mbak Anissa juga bergabung loh di sini dengan kita. Selamat datang, Mbak Anissa. Kita juga ada Pak Kiki, Ketua Komsis dari Departemen Silvi Kultur. Selamat datang, Pak Kiki. Kemudian, jadi, yang kemarin saya sampaikan bahwa ada salah satu output untuk, sebelum menginjak ke arah kompetisi, saya ingin memberikan pengumuman bahwa kita hari ini juga akan ada door prize. yakni, bagi teman-teman yang memiliki Instagram, pasti punya ya Instagram ya. Nah, silakan bikin Instastory semenarik mungkin terkait dengan acara ini. Lalu, jangan lupa mention webinar fahutan IPB, at webinar fahutan IPB, dan at IPB official tentang acara ini. Mau diberikan kata-kata atau gambaran-gambaran semenarik mungkin nanti bagi teman-teman yang memiliki Instastory paling menarik, paling interaktif, nanti akan ada hadiah. Yakni, saldo OVO atau GoPay 100 ribu untuk dua orang pemenang. Akan diumumkan pada akhir acara. Nah, kemudian ini sambil teman-teman istirahat, nggak apa-apa ya Mas Suli, bagi yang belum lagi nggak istirahat, nggak pengen, maksudnya nggak pengen ke belakang, atau di sebelahnya sudah ada cemilan, saya sambil umumkan terkait dengan kompetisi ya Mas Ya. Ya, boleh. Pak Kori pun boleh share screen-nya diturunkan. Oke, terima kasih. Nah, ini saya ingin mengumumkan, jadi salah satu rangkaian kegiatan dari hari ini, apakah sudah terlihat? Masih proses ya, Kori saya. Oh, masih proses. Yes, sudah. Sudah terlihat? Nah, ini jadi salah satu rangkaian kegiatan dari kita, kita sudah melalui pelatihan ilmiah populer, lalu hari ini karya tulis ilmiah, nanti akan ada kompetisi, yakni kompetisi terkait dengan penulisan, dengan dua kategori, ilmiah populer atau karya tulis ilmiah, terserah nanti passion-nya teman-teman ada di bagian mana, kemudian syarat kompetisinya ini adalah untuk mahasiswa S1 atau diploma di perguruan tinggi se-Indonesia, dibuktikan dengan kartu mahasiswa, lalu perlombaan dalam tim. Jadi, perlombaannya dalam tim ada satu ketua, kemudian satu sampai dua anggota. Nah, minimal dalam tim tersebut itu harus ada yang mengikuti training ini. Nah, bila bagi teman-teman yang mungkin masih bingung, saya tuh ingin ikut, tapi ternyata belum ada anggota nih. Nah, tetap daftar saja, silahkan daftar, nanti akan kami carikan teman, jadi kira-kira nanti kan ada, kami membuat WhatsApp group, bagi teman-teman yang tertarik mendaftar, tapi baik yang sudah memiliki kelompok maupun yang belum, nah, nanti kami akan memproses untuk membuat kelompok-kelompok bagi teman-teman yang belum punya teman nih, belum punya kelompok dalam anggota, belum punya anggota di dalam kelompoknya. Daftar dulu saja, nah, di dalam formnya ini, di dalam form ini, apa namanya, ada diminta nama anggota. Nah, silahkan bagi teman-teman yang masih ingin, tapi belum punya tim, belum punya anggota, dituliskan saja dalam formnya titik, atau diberikan tanda strip, itu oke, kami sudah bisa mendeteksi, oh, ini berarti belum ada anggota. Nah, nanti saat prosesnya, kami akan mencarikan kira-kira siapa saja yang mendaftar dengan kategori serupa, kemudian belum memiliki anggota, nanti kami usahakan untuk dibuat satu kelompok. Nah, tentunya, kemudian untuk registrasi, ada di link ini, jadi bisa menggunakan IPB link ini, atau nanti kami juga ada link dari Bitly, untuk jaga-jaga bila terjadi error salah satu linknya. Nanti akan kami umumkan lagi di belakang, lalu hadiahnya, ini untuk masing-masing kategori, juara pertama 1 juta, juara 2, 750 ribu, juara ketiga 500 ribu, dan juara 4 dan 5, nanti akan ada cendera mata. Nah, setelah training ini, nanti akan ada proses pendampingan. Nah, pendampingan ini opsional juga. Silahkan, bila ingin mengikuti pendampingan, di dalam WhatsApp group, silahkan. Tapi kalau sudah optimis, oke, saya sudah oke dengan tulisan ini, sudah pede, lanjutkan, silahkan registrasi, kemudian mengumpulkan esay. Nah, registrasinya ditunggu sampai dengan tanggal 25 Agustus. Sedangkan nanti, untuk deadline pengumpulannya, itu ada pada tanggal 26 Agustus, pukul 23.59. Setelah itu, akan diseleksi oleh panitia, dan diumumkan top 5-nya, pada tanggal 27 Agustus. Jadi, silahkan nanti, para peserta, bisa melihat petunjuk teknis, dari kegiatan ini, bisa di-download, pada materi narasumber, itu sudah saya unggah juga, petunjuk teknis, untuk ikut kompetisinya. Jadi, ini salah satunya yang perlu saya garis bawahi, karena ilmiah populer dengan karya tulis ilmiah ini cukup berbeda. Untuk ilmiah populer ini, di sini, kita juga berusaha untuk menggali ide gagasan dan opini dari teman-teman, dengan maksimal katanya adalah 1.500 kata. Kemudian, sedangkan pada karya tulis ilmiah, karena ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Ulfa, bahwa ada data-datanya, kemudian untuk strukturnya lebih simple, jadi hanya pendahulan, isi, dan penutup. Tentunya ada literatur-literatur yang akan diisitasi teman-teman. Nah, ini tidak lebih dari 8 halaman. Jadi, mau 2 halaman juga oke. Mau 3 halaman juga oke. Jadi, yang penting tidak lebih dari 8 halaman. Panduan ini bisa di-download di link materi narasumber yang tadi kami bagikan. Oke, Mas Suli. Saya kira itu bila nanti ada pertanyaan, bisa silakan disampaikan di kolom chat Zoom. Kemudian absensinya. Nanti pada saat diskusi atau eksersis akan kami sampaikan. Jadi, stay tune ya, teman-teman. Oke. Terima kasih, Mas. Untuk pendampingan masuk grup mana? Ada yang bertanya tentang pendampingan. Itu ada grup-grup ya, kalau tidak salah, untuk para pendaftar. Betul. Nah, nanti, jadi setelah hari ini, bagi para pendaftar yang sudah mengisi form registrasi, nanti akan kami invite ke WhatsApp grup. Nanti tunggu dulu ya. Jadi, silakan menunggu dulu setelah training hari ini, nanti kami akan invite ke masing-masing grup. Oke. Pesertanya hanya terbuka untuk S1 saja. Apakah S2 dan S3 juga bisa mendaftar? Thanks. Sayang sekali. Untuk saat ini, S1 dulu ya. Nanti mungkin untuk seri selanjutnya, bisa kita buat untuk S2 dan S3 tentunya. Oke, jadi terbatas untuk berhasil selanjutnya sarjana ya. Atau diploma, Mas. Oke, ya. Diploma dan sarjana. Baik, terima kasih banyak. Oke, teman-teman panitia lainnya, ada yang ingin diinformasikan kembali sebelum kita ke pembagian kelompok? Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup mungkin terima kasih banyak teman-teman yang memiliki pertanyaan, baik tentang seputar lomba, ataupun tentang seputar materi yang disampaikan oleh Mbak Ulfah, nanti bisa mengetikkan di room channel. Baik, selanjutnya kita akan ke pembagian kelompok. Teman-teman di sana akan ada, dibagi kelompok seperti kemarin, teman-teman akan berdiskusi. Nantinya, insya Allah nanti akan divisitasi langsung oleh pemakai kita pada pagi hari ini. Mungkin pembagian kelompok juga dipimpin oleh panitia di breakout room? Ya, breakout room-nya kita bagi menjadi 10 grup ya. Bagaimana Mbak Ulfah? Kita buat 10 grup, kemudian selama 25 menit Mbak? Ya, boleh. Ya, berarti. Mungkin sebelum ke sana, kami ingin menginformasikan bagi teman-teman yang sebelum dibagi grup seperti itu ya, teman-teman dimohon untuk stand by, dan dimohon untuk tetap berada di samping handphonenya, karena diskusi ini adalah teman-teman yang berdiskusi, dan pemateri nanti hanya pemantik, dan teman-teman bisa bertanya ketika di forum diskusi tersebut, teman-teman tidak mengerti. Seperti itu ya. Jadi, teman-teman dimohonkan untuk tetap stand by, dan jangan sampai meninggalkan handphonenya, karena di breakout room nanti teman-teman akan dibagi, dan teman-teman di sana diminta aktif berdiskusi antar timnya yang sudah dibagi. Baik, berarti kalau dibagi 10 ada sekitar 4 sampai dengan 5 orang ya, satu kelompoknya. Ya, baik. Mas Kori, ada di sana, siap untuk breakout room. Jadi, kita akan masuk ke sesi breakout room, jadi nanti silakan berdiskusi sesuai dengan instruksi dari Mbak Ulfa. Oke, baik. Open ya. Oke, baik. Mas silakan untuk mengejar. Selamat menikmati. 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 terlaku di banyak-banyak Terima kasih 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 Nanti Terima kasih 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 share screen sekali lagi enggak ya boleh silahkan jadi sebentar saya cek dulu alamannya di mana dia sebentar ya ini dia oke ketemu nah jadi ini ketika kalian ketika kalian menyumbangkan sesuatu kepada ilmu pengetahuan jadi bayangkan ini adalah lingkaran yang menyimpan semua ilmu pengetahuan di umat manusia ketika kalian selesai SD itu kalian tahu sedikit setitik biru ini ketika selesai SMA kalian tahu lebih banyak lagi lalu ketika kalian menyelesaikan S1 kalian memperoleh speciality baru di sini gitu jadi kalian sudah mengetahui sesuatu secara spesifik dan menyumbangkan sesuatu gitu ya udah mengerti nah ini sebetulnya konteksnya dalam PhD jadi ketika kalian mengambil master kalian memperdalam lagi pengetahuan tadi dan ketika membaca paper-paper riset itu kalian akhirnya akan sampai di ujung pengetahuan manusia tuh di lingkar terluarnya nah ketika sampai di ujung terluar ini kalian fokus dan ketika PhD terutama kalian terus-terusan mendorong si boundary tadi ini lebih jauh dengan upaya yang sangat keras sampai akhirnya kelewat gitu ya kalian mendorong si ilmu pengetahuan yang besar tadi sedikit lebih keluar lagi gitu jadi kalian menemukan insight atau penemuan baru gitu ya nah jadi ada dua hal yang bisa diambil pertama kita semua dalam ilmu pengetahuan selalu mendorong agar kita menyumbangkan sesuatu terhadap ilmu pengetahuan yang dalam skala besar tapi kita juga adalah bagian yang sangat kecil dari keseluruhan itu jadi selalu rendah hati mengungkapkan ilmu pengetahuan dengan sejujur dan seobjektif mungkin dan semangat ikut lombanya ya saya tunggu tulisan-tulisannya sip oke terima kasih oke saya masih ke mute ternyata tadi ya baik teman-teman mari kita tepuk tangan kepada pemata hari kita hari ini berikan big appreciation kepada Mbak Ulfa dan Alhamdulillah sudah memberikan materi hari ini kepada kita semua dengan judul karya tulis minum terima kasih kepada Mbak Ulfa luar biasa hari ini semoga bisa diaplikasikan gitu ya dan juga bisa dioptimalkan bagi teman-teman yang hari ini mendapatkan materi dan semoga nanti juga teman-teman bisa apa namanya mengikuti lomba dan juga bisa menjadi pemenangnya baik selanjutnya adalah teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi presensi juga sudah mohon bantunya untuk juga di oh tadi juga sudah ada ya link presensinya juga sudah ada di informasikan di room chat mungkin bisa di up lagi panit ya agar teman-teman bisa langsung klik nanti untuk mengklik presensi dan presensi ini juga teman-teman bagi teman-teman yang nantinya akan mendapatkan seputikan baik berikutnya kita akan memasuki acara yang selanjutnya dengan pemberian oh belum kita masuk ke post test terlebih dahulu ya baik mungkin kita ke post test saja terlebih dahulu dan link post test mungkin juga sudah ada di room chat ya panit ya sudah ada sip sudah ada nah teman-teman dimohon untuk mengirim oke yang pertama adalah nanti itu tidak untuk sekarang juga tidak apa-apa teman-teman nanti bisa mengisi presensi di mana presensi ini akan apa namanya teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat yang kedua adalah pohon untuk mengisi post test pertanyaan yang sama dengan pertanyaan free test misalnya jika teman-teman sudah apa namanya mendengarkan materi dengan baik bisa mengisi post test juga ya oke silahkan kita beri waktu untuk mengisi post testnya 5 menit dan teman-teman silahkan di klik sudah jika sudah selesai untuk apa namanya mengisi post test baik mungkin nanti di akhir acara kita akan umumkan lagi ya Kak Aris bagi para pemenang lomba instagram pada siang hari ini ya betul baik masih ada waktu kira-kira mungkin ada teman-teman yang mau mengupload atau sudah kita tutup bagi teman-teman yang akan mengupload di instagram kalau misalnya masih ada waktu teman-teman silahkan untuk dimanfaatkan agar apa namanya teman-teman bisa mengikuti perlombaan gitu ya dan semoga nanti saldo OVO maupun GoPay bisa teman-teman miliki lumayan ya jadi di samping teman-teman mengikuti seminar hari ini teman-teman juga bisa mengikuti apa namanya kompetisi atau perlombaan yang diadakan oleh panitia baik silahkan bagi teman-teman yang masih bergabung untuk mengisi post test yang tersedia oke saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman tadi disampaikan bahwa bagi teman-teman yang ada disini yang kemarin mengikuti training satu maupun dua teman-teman bisa mengikuti kompetisi ataupun perlombaan yang diadakan oleh panitia nah dan insya Allah nanti ada apa namanya hadiah bagi para pemenang yaitu sepulitikat dan juga uang pembinaan dan alhamdulillah apa namanya teman-teman nanti akan apa namanya mendapatkan pembinaan juga pembinaan dari para pemateri yang telah mengisi kemarin oke semangat skor 3 per 5 lumayan ya daripada yang sebelumnya ada yang dapat satu mungkin sudah dapat peringkatan oke siap kalian sudah mengisi Rizky juga sudah mengisi dan semangat oke Ananta juga sudah mengisi oke silahkan teman-teman untuk mengisi dan tadi ya bahwa teman-teman bisa mengikuti lomba ini tidak harus mencari tim yang ada disini tapi teman-teman bisa mencari orang lain yang menurut teman-teman bisa diajak kerjasama atau bisa dijadikan tim untuk membuat karya ilmiah ataupun tulisan yang sudah teman-teman dapatkan materinya jadi tidak terbatas teman-teman harus mencari teman yang di sini yang mengikuti latihan tidak tapi teman-teman bisa mencari teman lain yang menurut kalian ini kayaknya keren yang diajak kerjasama atau pengalamannya dalam menulis cukup bagus nih nah jadi teman-teman bisa apa namanya mengajak ataupun meminta mereka untuk bergabung bersama teman-teman teman-teman dalam mengikuti area tulisan nanti akan teman-teman ikuti seperti itu ya oke Pak Nitya masih bisa ikutan lomba apa namanya lomba untuk install kayaknya sudah kita tutup ya sudah saya ya ditutup baru oke baik sudah ada nama pemenangnya nanti insya Allah kita akan di akhir acara kita akan umumkan siapakah pemenang untuk yang mengikuti lomba caption terbaik untuk update di feed Instagram ya baik kemudian setelah itu di samping teman-teman mengisi daftar hadir selanjutnya kita akan ada proses penyerahan sertifikat dalam hal ini akan diserahkan oleh ketua pelaksana Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haryanto mungkin masih ada Bapak di ruangan Bapak Haryanto masih di mute Prof sudah penjatnya baru baru ketemu oke baik teman-teman sekalian peserta Bapak Hutan Tering Series dari kedua ini saya tadi mengikuti dengan kadang-kadang ada terputus di sebelah jadi tapi ini satu meja jadi saya kadang-kadang telinga satu masuk headphone yang headphone yang satu telinga satunya masuk yang ini jadi dengerin dua maaf ya ini pas seminar mahasiswa jadi saya harus mengikuti mereka baik sekali lagi selamat materi yang disampaikan oleh Mbak Rufah Mardia PSD itu saya kira sangat-sangat bagus bagi mahasiswa yang sedang kuliah itu menjadi sangat-sangat penting ini diingat juga bagi yang mungkin sudah lulus dan ingin melanjutkan jenjang berikutnya tadi sangat detail Mbak Rufah Mardia menjelaskannya sangat detail sampai dengan teknik-teknik bagaimana mengecek daftar pustaka itu juga dijelaskan di situ tentu dari atas itu juga sudah sangat detail sekali bahkan saya sangat senang itu mengingatkan kepada para peserta dalam tulisan itu jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang berkontribusi terhadap penelitian penelitian yang kebanyakan publis itu penghargaan kepada para pihak yang saya kira sangat-sangat baik dari segi apa saja terutama dari segi etika mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang membantu 30 dituliskan dengan jelas begitu mungkin maklum saja kadang-kadang tidak bisa kita tuliskan secara keseluruhan di dalam teks itu padahal mungkin saja yang bisa memberikan kontribusi itu lebih dari itu mungkin saja itu sangat detail tadi itu saya simak bersama oleh karena itu pada saat ini dengan lancarnya training series yang dilakukan pada hari ini perkenankan saya sebagai panitia di sini pelaksana di wakil dari dekan wakil dekan mewakili beliau-beliau untuk izinkan saya menyerahkan sertifikat kepada yang pertama Mbak Pulbah Mardiah PSD sebagai penara sumber yang mempunyai dengan materi tadi atas proses yang sudah berlangsung dengan baik mudah-mudahan bisa diterima untuk segedar kenang-kenangan dari kami mudah-mudahan nanti di kesempatan lain tentu masih akan terus mendampingi sampai di final Mbak Adis final penentuan juara nanti ya kalau tidak salah begitu ya yang kedua sertifikat kami sampaikan kepada Mas Sulihendra yang senantiasa meriah nih saya senang sekali mendengarkan suaranya saya sudah senang saya belum rangkaian kata-katanya begitu ya itu sangat mengajak kita semua untuk bersemangat selalu bersemangat ya mohon dapat diterima ya Mas Suli sertifikat dari kami ini pada hari ini dan kemudian saya kira nanti kalau tidak salah Mbak Adis sudah men-setting sertifikat bagi peserta by system rasanya begitu ya begitu baik saya kira demikian sehingga acara pada hari ini barangkali sampai di sini ya Mbak Adis nanti ada kelengkapan yang lain mungkin tambahan dari bandit ya tapi insyaallah resminya kita sudah melakukan proses ini sampai dengan detik ini sudah berjalan dengan baik mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Ulfah Maria PSD itu menjadikan pengetahuan para peserta dan amal soleh bagi Mbak Ulfah begitu juga Mas Suli yang sudah mengantarkan ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal solehnya begitu amin ya saya kira cukup demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Prof. Dr. Insumir Bapak Haryantan S atas pemberian sertifikat yang diserahkan secara langsung baik teman-teman sudah mengisi semua presensi oke kemudian jangan lupa untuk presensi dan sertifikat itu sudah diingatkan kembali ini kemarin yang day one yang lupa silahkan diisi dan sekarang adalah yang baik selanjutnya adalah ini mungkin momen yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita akan mengumumkan siapakah pemenang dari yang mengikuti perlombaan feed Instagram baik mungkin Pak Titia sudah siap sudah sudah siap oke silahkan kepada Pak Titia Mas Suli Mas Suli Puntan saya boleh share lagi terkait dengan kompetisi untuk reminder kembali sebelum mengumumkan instastory terbaik nah untuk teman-teman tadi pertama ada beberapa pertanyaan boleh tidak untuk fresh graduate itu mengikuti kegiatan kompetisi nah ini boleh saja kami membuka membuka kesempatan untuk teman-teman yang fresh graduate yang ingin memperbanyak pengalaman join dalam kompetisi ataupun juga pendampingan nantinya karya ilmiah dan karya populer jadi silahkan nanti pada registrasi kemudian pada form ada diminta untuk upload KTM nah KTM nya bisa diubah menjadi ijasa ataupun SKL jadi monggo silahkan teman-teman yang baru lulus ini baru lulus S1 kemudian ini kompetisinya hanya untuk S1 dan diploma jadi mohon maaf untuk yang pasca nanti mungkin next moment ya kita adakan untuk yang pasca juga begitu kemudian tidak lupa juga kami reminder kembali bahwa untuk registrasi ditunggu registrasi kompetisi ditunggu sampai dengan tanggal 25 25 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat lalu untuk deadline IC itu sampai dengan tanggal 26 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nah kalau ada pertanyaan-pertanyaan apapun silahkan bisa menghubungi saya ataupun panitia yang lain we are so welcome to have your question kemudian nanti ada hadiah juga jadi juara 1 untuk masing-masing kategori berhadiah 1 juta kemudian yang kedua 750 ribu yang ketiga 500 ribu juara keempat dan kelima nanti akan diberikan cindera mata yang sangat menarik untuk teman-teman yang mengikuti kemudian juga nanti ada sertifikat yang berbeda dari sertifikat yang training DI1 dan DI2 bagi yang mengumpulkan ESAI maupun nanti yang akan mengikuti kompetisi di belakangnya nanti ada perhitungan jam tersendiri dan itu biasanya akan memberikan bobot atau value yang lebih dibandingkan training yang D1 dan D2 ini nah saya rasa itu itu saja nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan bisa menghubungi saya atau panitia yang lain kemudian saya umumkan untuk instastory terbaik hari ini jatuh kepada ada soundnya ya nah yang pertama adalah Rizky K script N Rizky K N pakai Q ya Rizky K strip N nanti silahkan bisa menyampaikan nomor HP private ke saya atau DM di Instagram webinar fawutan IPB silahkan ada Rizky orangnya ada masih ada Rizky ada Rizky oke Rizky K N coba kita searching ya Rizky oh tidak ada lagi sepertinya bagaimana kalau tidak ada tidak ada wah sayang sekali ini berarti gugur ya waduh yaudah selanjutnya ini saya menuliskannya memang tiga sih untuk cadangan satunya lagi kemudian ada Rizky 87 Rizky 87 sama-sama Rizky ini oke kak ya Rizky ya yang sekarang ya pake kak Rizky 87 nah ini ada juga tidak ada sepertinya ada ada mas Suli itu oh ada ya ada ya oh pake Z ya ya oke oh iya bener silahkan mbak Rizky nanti silahkan mengirimkan nomor HP ke saya langsung lewat kolom cek juga bisa ya kemudian ini karena tadi gugur yang mbak Rizky kak jadi penggantinya ini ada mas Rian Bob seperti yang dua kali mas Rian dua kali dapet nih kreatif borong ngeborong good good selamat untuk para pemenang mohon kontak HP-nya ya ke saya oke jadi luar biasa hari ini teman-teman di samping mendapatkan ilmu yang bermanfaat namun teman-teman juga mendapatkan bonus yaitu saldo FOM Open Group lumayan ya jadi teman-teman tidak perlu lagi mungkin untuk isi paket data ataupun untuk keperluan jen lainnya baik teman-teman jika tidak ada lagi sekali lagi Mbak Lufa terima kasih banyak atas sempatan yang diluangkan hari ini dan juga materi yang disampaikan Mbak Lufa mungkin ada yang mau disampaikan terakhir tidak ada semangat ya itu saja semangat bagi para peserta seluruh kompetisi dan kemudian terakhir Pak Haryanto sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan Pak? kayaknya cukup Mas ya baik kayaknya cukup tadi oke baik terima kasih banyak dan terakhir Pak Nitya ada yang ingin masih disampaikan? sudah cukup sudah cukup kita tunggu di SI dan kompetisinya oke kalau tidak ada lagi terima kasih banyak teman-teman atas hari ini Alhamdulillah sudah selesai dan tentunya kita berharap teman-teman banyak yang mengikuti kompetisi karena sayang sekali kalau misalnya teman-teman tidak mengaplikasikan secara langsung dikarenakan nanti akan ada pembinaan jadi bisa tahu teman-teman mungkin salahnya dimana atau yang kurang kurang bagusnya dimana atau yang perlu ditingkatkan dimana itu lebih bagus lagi sehingga nanti dalam pengaplikasiannya bisa dioptimalkan dengan baik baik demikian sebelumnya kita tutup acara kita hari ini dengan sama-sama melepaskan nafas Alhamdulillah Alhamdulillah Baik saya Suli Hendra mohon lundur diri tetap semangat terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Makasih Mbak Urfan terima kasih Pak terima kasih Mbak Urfan Mas Suli terima kasih Mas Suli terima kasih tim 8 milenial terima kasih oke saya pamit ya yuk halo Pak Kiki Pak Kiki makasih makasih banyak makasih ini tetangga semuanya si Adis iya Mbak Vita ada disitu ya halo maaf tapi ada double 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 iya semuanya double kayaknya betul double double oke iya Mbak itu masih ada Mbak Ulfa Mbak Ulfa udah live udah live oke makasih ya iya Mbak Fit saya izin live ya ya mas Suli makasih mas Suli oke ya ya mas Kori ada ya mas Sian ada oh iya makasih mas Kori oh mas Kori tadi yang tentang R kayaknya bagus tuh kita adakan training ya iya boleh aku tuh mau kontak Mbak Ulfa itu buat ngajarin itu bisa kebetulan aku ada teman satu ada hikmah tuh kebetulan dia untuk tesisnya kemarin juga pakai R oh mungkin bisa kita ini duetkan lah mereka kalau bisa betul betul boleh tuh mas jadi mungkin ya lengkapnya atau hutan aja kalau mereka mau bahkan ini mas Kori ini kan pelatihan agak intensif gitu ya maksudnya gak usah dibuka ini dulu